Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Halo, saya Kader Erlangga beserta dua rekan saya, Nadia Fitri Asyuni dan Alpinur Jani selaku mahasiswa jurusan teknik kimia Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Pandegang merupakan salah satu kabupaten penghasil buah melinjo di Provinsi Banten Dilansir dari bantenprof.go.id pada tahun 2017 bahwa hasil sumber daya alam melinjo mencapai 62,16 kg per pohon setiap tahunnya Hal ini menjadikan pohon melinjo menghasilkan buah melinjo dalam jumlah yang besar Namun amat disayangkan, pengunfaatan tanaman melinjo oleh masyarakat dapat dibilang tidak sebanding dengan kuantitasnya Di mana khususnya masyarakat Banten hanya menggunakan bijinya untuk dibuat menjadi olah oleh makanan khas Provinsi Banten berupa empik Sedangkan kulitnya belum dimanfaatkan dalam skala yang besar Kulit melinjo memiliki umur simpan yang relatif singkat sehingga cepat membusuk dan menjadikan limbah lingkungan Dilansir dari CNN Indonesia, Jakarta masuk ke dalam top 5 kota dengan kualitas udara terburuk di dunia Di mana indeks kualitas udara a.k.a. mencapai 182 Dikutip dari Fang Global Retail and Technology, menyatakan menurut Cosmetic Science bahwa adanya hubungan antara polusi atmosfer terhadap penuaan dini Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mulai melek akan pentingnya merawat kesetan kulit dari bahaya paparan sinar matahari dan udara Di mana tidak hanya kaum wanita, namun kaum pria pun mulai sadar akan pentingnya hal ini Banyak dari mereka yang mulai menggunakan produk skincare yang mengandung jad alam untuk mengatasi permasalahan kulit Baik kulit kusam, komedo, penuaan dini, keriput, jerawat, dan permasalahan kulit lainnya Ditinjau dari kuantitas kulit melinjo yang begitu besar, serta belum dimanfaatkan secara optimal Sehingga menjadikan limbah lingkungan, serta prospek produk kesetan kulit berupa skincare yang berbahan alami Maka muncullah sebuah gagasan ide berupa Melin Mask Melinjo Peel Off Melin Mask Melinjo Peel Off Mask sebagai alternatif masker produk lokal Guna mengoptimalkan penganfaatan kulit melinjo di Kabupaten Bandegelang Provinsi Bantan Ada pun tujuan dari penelitian ini diantaranya Mengetahui kandungan kulit melinjo yang terdiri dari beta-karotin, fenolik, flavonoid, kandungan vitamin C, serta kaya akan antioksidan Meningkatkan nilai jual kulit melinjo yang semula berupa limbah bagi lingkungan menjadi produk masker yang memiliki daya jual tinggi Meningkatkan perekonomian masyarakat, serta sebagai opsi pemilihan produk skincare alami berbahan dasar dari kulit melinjo Ini dimulai dengan preparasi bahan, yaitu limbah kulit melinjo dari hasil pengolahan produk kunding dikumpulkan Kemudian dibersihkan dengan air serta dipiriskan Pada suhu ruang Kemudian setelah ditiriskan, kulit melinjo ini akan dikeringkan di bawah perik sinang matahari selama 3 hari Setelah melinjo dikeringkan, kulit melinjo akan diopen selama 5 jam dengan suku 55 derajat celsius Oke, selanjutnya setelah kulit melinjo dikeringkan dengan open, kulit melinjo akan dihaluskan dengan menggunakan grinder Kemudian, sebu kulit melinjo akan ditimbang sebanyak 10 gram, kemudian ditambahkan larut dikeringkan etanol 70%, kemudian disodikasi dengan menggunakan sonicator selama 20 menit dan 30 menit Sample yang tadi dikasih akan dikeringkan ekorporasi dengan menggunakan rotary evaporator dan kemudian akan masuk ke tahap freeze drying untuk mengkeringkan sebuah ekstrak kelinjo Kemudian untuk pembuatan dari tangan dasar maskernya sendiri, dibuat dengan melarutkan polifenil aksol dengan air akodes sebanyak 11,5% dalam sedihan masker pada suku 80 derajat celsius Sehingga semua partikel dari PVA ini larut, kemudian ditambahkan larutan yang berisi sang mendam sebanyak 0,4%, glicerin 1% dan polietilin glicol 4% Kemudian campuran ini akan diaduk hingga terbentuk satu sediaan gel masker Kemudian setelah dibentuk satu sediaan gel masker, ditambahkan alkohol sebanyak 5%, kemudian ditambahkan ekstrak kelinjo sebanyak 60% untuk F2 dan 40% untuk F3 Selanjutnya ditambahkan pengawet sebanyak 0,5% dan alkum sebanyak 0,2% Kemudian masker yang telah selesai dibuat, disimpan pada suku ruang Selanjutnya hasil penelitian dari kujimian rumas Hasil penelitian dari kujimian rumas ini memiliki 3 parameter, yaitu nilai pH, kemudian fiskositas, dan waktu pengeringan Yang dimana variabel ini diaplikasikan untuk 3 jenis biayaan, yaitu F1, yaitu bahan dasar dari masker Kemudian F2, bahan dasar masker yang ditambahkan dengan ekstrak 60% Selanjutnya kami melakukan pengujian RCMS untuk mengetahui senyawa yang terkandung di dalam ekstrak kulit minjo Dimana didapatkan hasil dari pengujian RCMS berupa senyawa kandungan Jociclorinol yang merupakan golongan plakonoid yang berfungsi sebagai antioksidan Dimana berkindak mampu menangka radika bebas Serta sebagai antiperadangan yang sangat baik digunakan dalam produk fill of mass Selain itu pula adanya kandungan senyawa lain yang mampu meregenerasi kulit, mencerahkan, dan sangat baik apabila digunakan sebagai produk skin care Kami juga melakukan uji dari pengujian stabilitas, dimana didapatkan data seperti salindia berikut Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa base sediaan melima memiliki tingkat stabilitas yang baik Serta aman digunakan untuk produk masker Oke, dalam penelitian kali ini tentunya kita menganalisis berdasarkan strength, weakness, opportunity, dan juga threat Dimana strengthnya produk ini jelas eco-friendly karena dihasilkan dari biomasa yang dapat diperbaharui Serta harganya yang lebih ekonomis dan kaya akan antioksidan dan aman digunakan untuk berbagai jenis kulit Selanjutnya untuk opportunity atau peluang mampu bersaing di pasaran Masih minimnya produk fill of mass yang memadukan bahan alam berupa buah melinjau dalam skala industri Selanjutnya untuk weakness atau kelemahannya jika produk ini di scale up dalam skala industri Tentu membutuhkan ruang usaha, kurangnya modal, dan juga tenaga kerja Dan threatnya belum memiliki kepercayaan dari masyarakat Serta produk perpaduan dari bahan alam yang dikhawatirkan mudah kadal luar sah Kami pun melakukan perhitungan big event point atau BEP Didapatkan nilai BEP sebesar Rp 7.600 Dengan harga jual sebesar Rp 18.000 Kami menjual dengan harga Rp 18.000 karena di pasaran sendiri untuk fill of mass dibanderol dengan harga Rp 20.000 sampai dengan Rp 85.000 Dengan konsep per bulan mencapai Rp 13.500.000 Ada pun kesimpulan yaitu kandungan dalam perlimat terdiri dari penoli proponinit vitamin C Yang memiliki aktivitas antioksidan yang setara dengan antioksidan sifatik Yaitu butilatif hidroksitoluen atau BHT Dan memiliki milai jual untuk dipasarkan Serta merupakan produk fill of yang berbahan dasar alami Oke sekian presentasi dari kami Beli melinjau ditaktakan Paling enak dibuat emping Terima kasih kami ucapkan Kasadaya Nanu atau Senguping Untirta Jawara